Intro Oke teman-teman semua, episode amager kali ini Gue bakalan nyobain daily boxnya Cep Juna Ini teman-teman gue udah pada nyobain Waktu itu sempet gue waktu ke Green Indonesia Pengen cobain, cuman gak sempet Jadinya sekarang Cocok banget nih, mager ya kan Kita gak boleh kemana-mana Jadi kita pesen Pake ojol daily box Karena dia basically pake Chinese take out box kan Dan gue disini ada pesen 4 Kolaborasi Cep Juna, sebenernya ada 5 Cuman 1 yang udang itu gak ada Dan gue ngeliat di videonya Si Victor sama si Andi Bahwa si udangnya itu Memang sering banget gak ada Karena suppliernya banyak mafia katanya Sekarang kita mulai aja nih Kita pesen apa aja kali ini Kita langsung buka Satu-satu bosku Are you ready? Satu, dua, tiga Sampai jumpa 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 Nah itu dia Sekarang kita mulai dulu Dari yang paling sebelah kanan Ini adalah ayam woku bosku Karena Juna itu dari Manado Ya kan aslinya Jadi ada ayam woku Oke Kita taruh Kita lihat aslinya seberapa banyak Oke Satu Woku tuh guys Harusnya wangi banget ya Kunyitnya kerasa dari daun kunyit Terus dari kunyitnya Terus ada kemangi Ada serainya juga Ini ada ayam woku Kedua Ini apa ya cuy Ini nasi jenggo guys Nasi Bali Nasi Bali Kalian kalau malem-malem di Bali Terus ada yang jualan nasi jenggo Itu kan dia murah banget Cuman biasanya belasan ribu bahkan Kalau ini jual nasi jenggo nya Harganya lumayan guys Oke kita kasih nasi jenggo Mantep Jadi disini udah ada ayam woku Ada nasi jenggo Bedeh ya kan Ini cumi sambal bawang Ini kayaknya mantep sih Cumi sambal bawangnya Dia pakai cumi asin Terus pakai sambal bawang Sambal bawangnya kerasa banget rasinya Gue udah gak sabar Kita taruh Cumi sambal bawang Iya Mantep gak tuh Ada yang terakhir Ini nasi apa ya Cek dulu Ini adalah cakelang sambal roa Berarti guys Nasi ini jadi banyak juga dong Ini nasi buat lu Oke guys Jadi di piring gue udah ada makanan Banyak banget Sekarang kita bakalan santap aja Ayu ready Satu dua tiga Ayo makan Oke kita mau makan semua Gue bakalan coba dulu Ayam wokunya Si kuah wokunya udah nyampur ya Ke nasi Jadi nasinya warna kuning Ayamnya kayaknya pakai ayam dada deh Ayam empuk ya Bisa dilihat tuh Dada padahal agak-agak riskan ya Karena biasanya agak-agak dry Kita langsung coba aja ya Ayo makan Mantap Kemanginya kerasa Kunyitnya kerasa Ini woku banget cuy Ada agak-agak pedes Terakhir di belakang Wow Gue suka tuh Kemanginya tuh bener-bener Panjen banget rasanya Terus keluar banget Oh yes Yang agak kurang apa coba Pas di dalam box yang Kelihatan banyak ya Pasti dia udah keluarin begini Kelihatan banget Ayamnya cuma berapa potong Dan harganya itu adalah Ayam woku Harganya 39.500 Alias 40.000 Nasi Ada woku Ada apa lagi ya Tadi isinya Rasanya enak Cuman agak pricey ya 40.000 sama nasi Apakah harga di tempatnya langsung Hama Oh jual beda Gue gak tau juga Lagi nih Tuh dah tuh Nasinya jadi kuning gitu Mantep Tuh Ayamnya empuk Ayam woknya enak Cuman kurang pedes buat gue Cuman ke manginya Mantep Panjen banget Mantul Apalagi ya Yang coba ya Ini adalah Ini cakalang nih guys Jadi kita masih di ranah manado ya Ini cakalang Cakalangnya agak kuning ya Cakalang ada tempe Terus ada telur dadar Kita cobain ya Wah Ayo makan Ayo makan Karena ada sambelnya Karena ada sambelnya kayaknya guys nih Tuh Ada sambel roa kayaknya ya Apakah betul Cek Oh iya bener Karena ini ada wangi-wangi roa ya Ini mantep guys Buat kalian yang suka pedes Ini mantep Wih cakalangnya mantep Gua lebih suka cakalangnya daripada woku Karena cakalangnya itu lebih pedes Lebih kerasa Si flavornya Kan smoky banget ya Mantep Tuh liat tuh Nasi nyempuk ya bulan Cakalangnya proper Wih mantep Wah gila Gua gak nyangka sih Bakalan Bakalan enjoy kayak gini Soalnya setau gua Juna dulu kan Masakannya Jepang-Jepangan Eropa Tapi Semakin kesini Kolaborasi Dia bener-bener Memperlihatkan Jatiri dia Sebagai orang Manado Dan Lama dari Kecil di Bali Kayaknya Kalau gak salah Oke Sekarang kita Kita beralih ke Cumi Ini baby cumi Isinya tuh sambal bawang Kayaknya sambal mbah gitu deh Sambal khas Bali Jadi Basically bawang merah Goreng Terus ada terasi Cabai rawit Mantep Aromanya sih mantep ya Baby cumi ini loh Langka banget sekarang Lagi susah banget Udah ini harganya ya Yang baby cumi Harganya 45 ribu guys 45 ribu Untuk cumi yang ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tadi gua udah makan satu Delapan Sembilan Mungkin sepuluh kali ya Ngumpet-ngumpet Lumayan mahal ya Harganya 45 ribu Isinya nasi cumi Apakah enak Apakah worth it Sekali cobain Mantep Gua suka banget sih Baby cumi Emang ya Yang kerasa tuh Crispy dari bawang merah Kerasa banget Ada sedikit daun jeruknya juga Cuman kurang pedes ya Lebih Bawang merah banget gitu Terus si cuminya itu Ini kan biasanya Baby cumi tuh Gue gak tau ini Cuminya asin apa enggak ya Memang ini empuk banget Cuman agak-agak Cuman sedikit banget gitu Ada rasa asin Ada rasa gurih Cuminya enak Cuman Masih agak-agak pricey buat gua Kita langsung Karena ini Gua komplain mahal mulu Langsung ke Nasi jinggo Nasi jinggo kan nasi Bali ya Ini kalo gak salah sejarahnya Ini Ini mamanya Mamanya Seventry Bloom Yang bikin Eh iya Bener-bener-bener Di si Jawa Spurs dia cerita Terus dulu sempet Ada artikel juga gitu Gue sempet baca Karena gayanya cowboy kan Sef tatuan Pake Harley Berr Itu BFF ini Duna Oke kita cobain Ini simple banget ya Cuman Cuman nasi Ada telur Terus ada mie Terus ada ayam suwir Memang kan Ini gua gak ada komplain sama sekali sih Cuman yang gua komplain adalah Harganya agak lumayan gitu Ngeliat porsinya yang gak begitu banyak Terus Pas udah dikeluarin Itu keliatan banget gitu Tambah keliatan Makanya pake box pinter sih Ini nikmat sih Cuman itu doang gua komplainnya Kuali Versi si bisnis Gua ngerti banget Karena di mall itu Gak murah Biaya sewanya Keras banget nih Gua campur-campur semua Ada bawang Ada bawang merah goreng Dari sambel mbe Ada sambel roa Ada ayam woku Ini mantep Dicampur semua Tapi yang paling strong Sambel roa Mantep Sayang sambelnya pelit Ini sambel lebih banyaknya Sambel martahnya aja Mungkin cuman Sosu Satu setengah sendok teh Makanannya udah habis Menurut gua Delibox kolaborasi Yang sama Chef Juna Flavornya gua suka semua Rasanya gua suka semua Cuman portioning Sama si pricingnya Yang gua agak-agak Kasian untuk Sobat-sobat Miss Queen Q gitu Kalo Sultan sih kan bebas Mau pesen apa aja juga Sama gua hanya mewakilkan aja Harga Rp40.000 Ini porsi Gak begitu banyak gitu Kalian bandingin sama Misalkan Misalkan Itlah lah Itlah Harganya segituan juga Cuman kan Oh ayam itu banyak gitu kan Sausnya banyak Kalo ini Sayang banget Sambelnya cuma sedikit Padahal enak gitu Jadi Jadi Lagi enak-enaknya nih ya Terus tiba-tiba Aduh kentang Gitu lah Jujus Makanannya semua udah habis Nasinya aja doang Yang gak habis Berikutnya makan apa lagi ya Masak kali ya Bosan makan-makan doang Next kita akan masak-masak bosku Kalian tulis di komen box Masak Karantina kali ya Masak-masak Di kalah isolasi Gitu gak Cocok tuh kayaknya Yowis Berikutnya gua bakalan masak Di kalah isolasi Dan karantina di rumah Oke Sampai jumpa Di episode berikutnya Dadah